halo halo semuanya kembali lagi dengan Kuzma di channel Envalme Studio kali ini Kuzma akan bikin tutorial ajarin tutorial seamless wavy motion loops jadi nanti dia kayak eh apa gelombang gitu title nya sedia kayak looping gitu nanti nah berhenti nah kayak gini yuk kita langsung mulai aja tutorialnya pertama-tama kita bikin komposisi dulu nah komposisinya ini buat tulisannya dulu jadi kita new komposisi nambah 12-15-15 detik Oke kita tulis dulu teks kita teks tool kita tulis seperti biasa Envalme Studio kita bikin semua Envalme Studio dah biasa kita gedein gedein ke pen behind tool control klik dua kali jadi tengah kita align ke tengah-tengah nah teks kita udah jadi kita klik kanan pre-compose oke nah terus kita kembali lagi ke yang lay apa composition nya ada title kita nah disini kita ke region of interest kita bikin kotaknya melebihi dikit dari si tulisannya misalkan segini deh ya kita bikin lebih dikit aja nah ini region of interest kita terus kita composition kita crop com to region of interest jadi nanti composition kita akan seukuran kotak yang kita bikin pakai region of interest tadi jadi kayak gini dah nah udah kita crop composition nya kita composition mainnya nah nah dia udah seukuran sama yang kayak tadi nah sekarang kita masukin efek motion tile motion tile kita tulis motion tile masukin kesini nah terus kita gedein output width sama output height nya ini tulisannya mungkin kita bisa kecilin dulu ya scale kecilin misalkan ya anggaplah seginilah ya nah terus output width nya udah kita gedein output height nya juga kita gedein misalkan seginilah ya nah udah kita gedein terus kita gedein output terus kita animate tile center nya nih kayak biasa kita di keyframe nih di keberapa nah terus ke belakang kita majuin x value nya ini majuin 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 lagi mungkin segini aja dah nah terus kita mau bikin title nya ini jadi wavy kan jadi bergelombang jadi kita harus tambahin efek di distort wave warp ini yang paling bawah nah terus kita bikin wave height nya ini 140 140 140 nah terus wave width nya 300 nah wave width nya ini antara 300 atau enggak 500 dipasin aja kalau yang 300 kan tadi kayak gini nih nah jadi antara 300 sampai 500 lah pak kusma bikin 300 aja deh 300 nah kita bikin wave speed nya ini 0 nah udah nah terus kita layer new adjustment layer nah di adjustment layer ini kita tambahin efek generate feel nah terus kita bikin warnanya hitam hitam oke nah masih di select adjustment layer ini kita bikin mask jadi eh kita bikin di kotak kita bikin di kotak ini di bagian melengkung ke dalamnya jadi ini satu terus eh bagian melengkung ke dalamnya sini dua berarti dua terus ini tiga di sini ada lagi empat nah disini ada lagi enam nah disini ada lagi tujuh nah kita bikin wave mesh nya tujuh ini bisa kita rapiin lagi nanti nah untuk sekarang kita bikin begini aja dulu jadi pokoknya di bagian dip wave nya jadi wave yang ngedip ke dalam ke arah komposisi dalam ya nah terus jangan lupa kita gedein mesh feather nya gedein mesh feather nya nih biar dia ya anggaplah seginilah ya jadi dia kayak ngeblur gitu nah udah jadi kalau mau ubah warna title nya bisa kita misalkan misalkan mau bikin warna title nya ini ini ya si warna title ini anggaplah kita bikin warna keungguan lah ya keungguan misalkan ini nah jadi kalau kita play nih kita play tuh dia udah jadi wavy ya misalnya kita gedein kita play spasi dan spasi untuk preview nah dia udah jadi wavy terus dia keliatan kayak 3d ya karena tadi kan dip wave nya kita pakein masking terus kita feather biar dia ga terlalu solid ngeblur gitu jadi keliatan dia wavy ya kayak gitu ya keren kan nah ini udah jadi nih jangan lupa subscribe ke channel emfame studio ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax